Jadi hari ini kita berkumpul di Isusu Astra Motor Indonesia untuk melakukan acara ekspor perdana Isusu Traga. Setahun pertama ini ada 6.000 unit Isusu Traga yang akan kita ekspor ke negara pertama, yaitu Filipina, nilainya kurang lebih sekitar 66 juta USD. Kembali saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa fokus kerja pemerintah sekarang ini adalah bagaimana mengurangi impor dan yang kedua bagaimana meningkatkan ekspor. Kenapa saya mau datang ke PT Isusu ini? Karena ada ekspor perdana Isusu Traga pada pagi hari ini. Kita berharap current account deficit kita semakin mengecil dan semakin nantinya merasa perdagangan kita juga bisa surplus. Jangan sampai impornya lebih banyak dari ekspor. Kalau deficit transaksi berjalan rampung, deficit teracap berjalan rampung, kita dengan negara manapun tarung berani. Sehingga, saya tadi bisik-bisik ke Bapak Preono, Pak, ekspor otomotif kita ini sampai sekarang kurang lebih 300.000 unit. Saya minta sampaikan kepada seluruh keluarga besar otomotif, 2024 minimal 1 juta harus keluar dari Indonesia. Yang kedua, saya sangat menghargai kepada PT Isusu Astramotor Indonesia yang juga telah bermitra bekerjasama dengan SMK-SMK di sekitar industri ini, baik dalam memberikan training-training kepada seswa-seswa SMK, memberikan contoh-contoh, memberikan cara-cara kerja yang baik, menularkan budaya kerja disiplin, kerja keras yang baik pada mereka, dan juga saya sangat menghargai apabila mereka juga bisa diikutkan nantinya setelah lulus menjadi karyawan di PT Isusu ini. Terima kasih telah menonton!